Selamat menikmati Pada pelonggaran dibukanya kembali izin manggung pada acara hajatan seperti pernikahan, sunatan dan sebagainya agar dapat menafkahi anak dan dirinya sendiri Abah Nando pun menegaskan para seniman dan pekerja seni akan mematuhi peraturan kesehatan dengan menggunakan face shield ataupun masker pada saat bekerja Mereka pun dipastikan akan selalu menjaga jarak Pada saat ini menjaga jarak, Kalimangin di tempat sajatan pernikahan, tempat cara ada paling sejam Dan itu selesai Dan mereka paling banyak 30 orang Dan juga penari, pengaruh, sebagainya Itu yang mereka inginkan Mereka siap penari misalnya pakai ini Kalau penari pakai masker, tidak, tapi pakai ini dulu, setelah berlatih baru pakai masker Karena ini kaitannya dengan nafas Karena itu berusaha, kemarin juga ada yang anak latihan nari malah pencan pakai masker Jadi ketika mereka berlatih, dilepas dulu Setelah berlatih mereka, jadi dipakai lagi Mereka setiap sanggar itu sudah menyiapkan peraturan PSBC itu Memakai masker, cuci tangan, dan sebagainya Setiap latihan, melatih cuci tangannya Di Jawa Barat, setidaknya 147 sanggar seni tradisi Yang tergabung dalam masyarakat seni rakyat Indonesia Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memberikan bantuan sosial Bagi para seniman dan pekerja seni tersebut Namun menurut Abah Nanu, hal tersebut tidak terlalu berarti Karena yang mereka butuhkan adalah bisa tampil kembali Budi Hartati, Bandung TV